Hai 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 baik emang bisa jangan mulai dulu masih masih klipin dulu Oh kira nanti saya tahu kalau udah mau ya ya Pak sudah bisa dimulai ya Pak bisa Pak baik Assalamualaikum Wa'alaikumsalam 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 Oke, good morning everyone. Good morning. Oke, thank you. Sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk hadir ya di kelas ini. Kemarin kan sudah belajar tentang listening ya, listening skill 1, 2, 3, di mana belajar tentang fokus ke orang kedua, hindari suara yang sama, dan lain-lain. Dan sekarang, kita lanjut ke skill listening yang selanjutnya. Jadi, kemarin kan dari Calvin ya, Calvin sudah belaskan tentang bagaimana cara trik dasar untuk section listening, salah satunya adalah fokus ke orang kedua ya. Fokus ke orang kedua, karena disitulah inti dari jawabannya. Yaitu di orang kedua itu. Kalau misalnya, Kak, kalau misalnya orang pertama fokusnya kayak gini. Kak, kalau misalnya boleh nggak dengar dua-duanya? Boleh. Boleh aja. Tapi, lebih baik ya. It better be fokus ke orang keduanya. Karena itu, terlupakan inti dan jawabannya. Terus yang kedua, kemarin kan belajar tentang hindari suara yang sama ya, avoid similar sounds. Jadi, gimana caranya supaya pendengaran kita itu jeli terhadap suara yang sekiranya similar atau sama gitu. Jadi, begitu. Oke, kita lama-lama bisa saya share screen. Oke, udah kelihatan? Terlihat ya. Kemarin udah jelasin skill 1, 2, 3 ya. Sekarang kita belajar skill selanjutnya tentang sebenarnya masih ke 5W POS 1H. Atau who, what, where, why, dan sebagainya. Nah, di sini kita akan belajar pada 3 skill. Oke. Ini kontennya. Jadi, apa sih yang akan kita bahas pada sesi kali ini? Yang pertama adalah, di sini ada who, what, where. Di sini kita udah tahu who untuk apa, atau what untuk apa, atau where untuk apa, atau ada yang belum tahu. Tahu semua ya? Oke. Yang kedua, kita akan belajar who and what in passive conditions. Jadi, kita belajar pertanyaan apa, dan juga siapa, tapi dalam bentuk pasif. Pasif itu gimana? Biasanya dalam berupa kalimat, atau bisa berupa kalimat pasif, atau passive voice. Jadi, di sini kita belajar bagaimana caranya supaya kita bisa menentukan siapa, dan juga apa dalam kalimat pasif. Yang ke-6 di sini ada who and what in multiple nouns. Jadi, ini cukup mirip, cukup mirip dengan skill 3, tentang avoid similar sounds, tapi agak sedikit diperdalam di skill 6 ini. Do and what in multiple nouns. Multiple nouns itu artinya kata benda yang memiliki pelafalan ganda. Atau bisa terdengar sama, namun secara leksikal itu berbeda. Secara kata itu berbeda. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan bahas skill 4, tentang who, what, and where. Oke, sebelumnya bisa disiapkan catatan, atau ya whatever. Yang penting kalian fokus untuk mengikuti kegiatan ini. Oke, kita next. Nah, tadi kan sudah saya singgung ya, untuk what itu apa, where itu apa. Nah, di sini kita sudah tahu kalau misalnya untuk orang ya, untuk siapa. Kalau misalnya what untuk apa, kalau where itu di mana. Kalau di mana kan, di mana kan, di mana tempat. Namun, saya di sini lebih spesifik lagi ya di sini. Jadi, untuk siapa. Nah, biasanya dalam soal tuple, kalau misalkan ketemu seperti ini, biasanya kalau misalkan ditanya who is the man, atau who is probably talking, atau who is talking, nah biasanya berupa orang, kalau enggak di sini. Atau bisa saja jawabannya berupa profesi atau pekerjaan. ya, jadi jawabannya adalah kalau misalkan ditanya tentang who, itu biasanya bisa berupa pekerjaan atau profesi. Nah, selanjutnya adalah what, what itu untuk apa. Nah, apa ini dia bisa berupa rencana atau tindakan dalam jawabannya ini. ya, nanti kalau misalkan soalnya ditanya what, atau apa, ya, biasanya berupa action. Ya, biasanya berupa action atau tindakan seperti itu. Nah, kalau where kita tahu sendiri ya, where itu menjawab di mana, atau place. Nah, di tabel di bawah ini, di sini ada beberapa contoh, beberapa contoh pertanyaan yang mungkin bisa kalian catat, atau mungkin bisa kalian pahami. Nah, di salah satu, apa, masing-masing di situ ada contohnya, what to, contohnya gimana, kalau misalnya what itu contohnya gimana, kalau misalnya where itu dia contohnya seperti apa. Ya, di sini, yang pertama di sini adalah who is probably talking. Ya, atau siapa yang mungkin berbicara, atau who is the man, atau who is the woman, atau et cetera. Ya, jadi seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada what will she or he probably do next, atau apa yang dia akan mungkin saja lakukan selanjutnya. Terus ada where does the dialogue probably take place, atau di mana conversation tersebut, atau percakapan tersebut, tempatnya itu di mana. Apakah di pantai, atau di kampus, atau di masjid, ataupun di gereja, atau di sawah, atau lain-lain itu, kalau misalkan kita di ketemu dengan where, itu dia lebih ke tempat. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Oke, cukup jelas ya. Sekarang kita kelihatan soal. Contoh soal, contohnya di sini, di recording you will hear. Nah, di sini contohnya seperti ini. Mungkin ada dong yang volunteer, salah satu dong yang membaca woman siapa, the man siapa, atau satu orang deh boleh. Siapa? Atau saya tunjuk ya? Random aja deh. Sylvie? You there? Sylvie Fitriani? Ya. Satu aja ya. Boleh, boleh semuanya gak apa-apa. On the recording you will hear, yang pertama woman, are you going into the water, or are you just going to lie there on the sun? Man, I think I need to put on some Suntan Leshan, narrator, where does the conversation probably take place? In the powerpoint you will read? Ya, menurut Sylvie, yang mana jawabannya? Apakah di salon santikan? Atau di restoran outdoor? Atau di pantai? Atau di kotak pasir? Atau di kotak pasir? Gak ada? Oke. Oke, disini sama triknya, fokus ke orang kedua. Di sini woman bilang, apakah kamu ingin ke air? Atau kamu hanya berbahan doang di atas pasir? Nah, semennya ini, I think I need to put on some suntan lotion. Nah, saya pikir aku harus memakai suntan lotion itu kayak gini loh, sunblock. Lo gak sunblock? Nah, itu suntan lotion. suntan lotion itu kayak sunblock. Nah, kalau misalnya, kalau gini kita udah tau kan, ini sebenarnya mereka ini di mana? Kita sudah tau, ya kan? Karena disini ada petu, di pantai ya, karena disini udah ada petu, disini ada water, ya kan? Disini ada sand, sand itu kan pasir tuh. Kalau pasir kan identik sama pantai. Terus juga yang paling penting adalah yang saya underline ini adalah suntan lotion. Yang saya bilang, suntan lotion itu kan dia sunblock. Ya, sunblock itu kan ia identik dengan berjemur. Ya, berjemur di bawah sinar matahari, ya kan? Berarti kan, kalau begitu, berarti jawabannya adalah bebek. Atau di pantai. Itu ya. Sampai sini ada yang kurang jelas kalau ditanyakan? Gak apa? Ya, berarti salah satu contoh ini untuk aware, karena kalau aware ini sebenarnya lebih simpel, karena kalau misalnya apa ya, mendengarnya dengan jeli, ya kan? Itu bisa ketemu jawabannya, karena kan itu ditanyakan di tempat. tempat mana mereka berbicara, tempat di mana mereka melakukan conversation, seperti itu. Oke, kalau nggak ada, kita kelatihan solo. kaset 1, side. Entar. Kaset, just flight. Oke, mungkin kalian bisa siapin audio, siapin catatan, atau siapin kertas, whatever, untuk latihan soal ya. sudah siap? Halo? Iya, sudah. Oke, sudah ya. Kita mulai. Toffle exercise 4. Oh, ini nggak kedengeran suaranya. Oh, sabar. Sabar temeran. Sorry. Sebentar. Sudah? In this exercise, listen carefully to Sudah, Kak. Sudah ya? Sudah. Oke. Oke. The short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. you will have to draw conclusions about who, what, and where. Number one. I didn't bring my laboratory manual today. You can share mine. Today we're conducting the experiment on photosynthesis, and we can work together. Where does this conversation probably take place? Number two. This is flight 707, requesting permission to land. Flight 707, you are cleared for landing. Who is the man? Number three. You want to do the dishes now or later? I'd rather put them off as long as possible. What will the men probably do? Number four. How much of a tip should I leave? Oh, a dollar's plenty. The service wasn't very good. Where does this conversation probably take place? Number four. Number five. Can I pick up my shoes on Tuesday? I need them for a party that night. They should be fixed by then. Cassette one for nine. For a party that night. They probably take place. Oke, kita ulang ya. Dari nomor lima. Number five. Can I pick up my shoes on Tuesday? I need them for a party that night. They should be fixed by then. Who is the man? Who is the man? Number six. Did you get pictures of the lions? Yes. And now let's go to the other side of the park. I want to see the exotic birds. Where does this conversation probably take place? Okay. Number seven. Could you put the letters in the pending file now? Yes. Then I can answer them tomorrow. What will the woman probably do tomorrow? Number eight. The lights are flashing and everyone's going in. We should take our seats now before the second act starts. Where does this conversation probably take place? Number nine. Have you responded to Bob's dinner invitation yet? I'll take care of it right away. What will the man probably do next? Number ten. Can you fill this prescription for me? If you leave the prescription, I can have it filled in about ten minutes. Who is the woman? Okay. Sudah? Apakah perlu diulong lagi? Diulong lagi, Kak. Oh, ya. Oke, oke, oke. Berarti dari nomor satu ya. Baik, Kak. Terima kasih. Gak apa-apa kok. Gak apa-apa kok. Kita belajar. Kan masih belajar ya. Nah, kalau misalnya sering-sering aja denger script. Ya kan? Script, terus juga jawab. Sering-sering aja denger script. Ya. Kita ulang lagi. Toful Exercise 4 In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording and then choose the best answer to the question. You will have to draw conclusions about who, what, and where. Number one. I didn't bring my laboratory manual today. You can share mine. Today we're conducting the experiment on photosynthesis and we can work together. Where does this conversation probably take place? Number two. This is flight 707 requesting permission to land. Flight 707, you are cleared for landing. Who is the man? Number three. You want to do the dishes now or later? I'd rather put them off as long as possible. What will the man probably do? Number four. How much of a tip should I leave? Oh, a dollar's plenty. The service wasn't very good. Where does this conversation probably take place? Number four. Number four. Can I pick up my shoes on Tuesday? I need them for a party that night. They should be fixed by then. Who is the man? Number six. Did you get pictures of the lions? Yes. And now let's go to the other side of the park. I want to see the exotic birds. where does this conversation probably take place? Number seven. Could you put the letters in the pending file now? Yes. Then I can answer them tomorrow. What will the woman probably do tomorrow? Number eight. The lights are flashing and everyone's going in. We should take our seats now before the second act starts. Where does this conversation probably take place? Number nine. Have you responded to Bob's dinner invitation yet? I'll take care of it right away. What will the man probably do next? Next. Number 10. Can you fill this prescription for me? If you leave the prescription, I can have it filled in about 10 minutes. Who is the woman? Who is the woman? Okay. Okay. All right. Okay. semua. Halo. Sudah, Kak. Oke, sudah ya. Mari kita, nah, bagi yang penasaran skripnya, di sini saya sertakan skrip. Oke. Nah, yang pertama di sini adalah yang pertama. Yang pertama, jawabannya apa? In a real di laboratorium. Gimana? Option B. B ya, option B. Kenapa B? Mau melakukan eksperimen fotosintesis gitu? Oke, eksperimen fotosintesis ya. Nah, di sini tanpa perlu pusing-pusing lagi, di sini kan fokus ke jawaban kedua aja, men. Di sini kan, today we're conducting eksperimen on photosintesis, and we can work together. Nah, di sini inti dari ini adalah ada eksperimen dalam fotosintesis. Nah, kalau misalnya melakukan eksperimen itu biasanya di mana? Ya, di laboratorium. Nah, berarti jawabannya yang pas adalah jawabannya bebek. Lab Biologi. Oke? Oke. Nomor dua. Nomor dua, apa jawabannya? Nomor dua, jawabannya apa? A. Kenapa A? Karena kalau saya sih gara-gara landing-lending gitu, Kak. Oh, landing. Sama flight. Flight. Oke. Kita lihat skrip ya. Di sini adalah menu bilangnya, this is flight 707 requesting permission to land. Berarti ini adalah penerbangan 707 meminta izin untuk mendarat. Iya kan? Kalau misalnya dia minta izin untuk mendarat, berarti dia tugasnya siapa? Apakah pilot atau flight attendant? Pilot. Pilot. Kalau misalnya, pilot ya. Berarti, kalau misalnya ditanya who is the man? Dia ini siapa? Berarti jawabannya adalah A. Ya. Kalau misalnya ditanya who is the woman? Di flight 707, you are clear for landing. Berarti yang dia sama saja memberi izin kepada pilot pendarat. Kalau tugas memberi izin ke pilot itu siapa? Kalau di bandara. ATC ya. Air traffic control. Atau di sini jawabannya adalah flight attendant. Seperti itu. Berarti kalau misalnya ditanya man, berarti pilot. Kalau misalnya ditanya woman, berarti dia salah satu kru ATC. Atau air traffic control. Ya kalau di tower itu lah ya. Tower di bandara itu lah ya. Ya gitu lah ya. Oke. Nomor tiga. Jawabannya apa? Do you want to do it again? Do you want to do it again? Do you want to do it again? Tidak, nomor tiga jawabannya apa? Wash the bridges immediately. Wash the bridges immediately. Kenapa jawabannya A? Tadi kamu dengarnya apa? Mennya bilang, I'd rather put them off as long as possible. Oke, kita bahas ya di sini. Woman-nya bilang, do you want to do the dishes now or later? Apakah kamu ingin mencuci piringnya sekarang atau nanti? Do the dishes itu artinya cuci piring. Do the dishes. Let's do the dishes. Ayo cuci piring. Mennya bilang, I'd rather put them off as long as possible. Nah, di sini ada put them off. Put them off itu artinya membiarkan. Berarti dia lebih ke ngebiarin piring itu kotor ya kan? Berarti jawabannya adalah, don't wait until later to clean up. Clean up. Begitu. Oke, nomor empat. Jawabannya apa? Option A, Kak. A ya? Kenapa A? Bank. At the bank. Jawabannya A. No? Oke. Di sini, men Cikira liat itu di deskripsi. How much of a tip should I leave? Tip itu kayak duit, apa ya, gimana sih? Ada yang bisa jawab tip itu gimana? Tip itu biasanya kalau di restoran, bro. Kalau misalnya kayak uang apa sih? Uang imbalan. Uang imbalan kepada waitress atau waiter. Di sini dia bilangnya berapa banyak uang tip yang harus aku keluarkan. Oh, a dollar is plenty. The service wasn't very good. Oh, kata si ceweknya ini, satu dolar itu udah cukup. Katanya pelayanannya tidak baik. Kalau misalnya berkaitan dengan pelayanan dan juga uang tip, berarti berkaitan dengan apa? Restoran. Restoran. Jawabannya adalah bebek. Jadi tip itu kayak uang imbalan ke waitress atau pelayan atau bisa aja ke sales atau menjual atau ke dagang gitu. Itu uang tip. Biasanya kalau di Indonesia kayaknya jarang. Biasanya kalau di luar negeri, di Amerika, itu misalnya sering tuh kasih uang tip. Bahkan sampai banyak sekali pun ya terima-terima aja dengan mereka tuh. Itu ya. Sampai siat ya yang ditanyakan? Tidak. Oke. Kita lanjut. Nomor lima. Nomor lima jawabannya. B. B. E. Ya. Kenapa B? Kenapa B? A showy pair person atau tukang perbaik yang sering berbagi sepatu. Kenapa enggak a sales clerk in show store atau penjual atau pedagang di toko sepatu? Atau a party caterer? Option A. Oke. Ada yang B, ada yang A. Kenapa A? Kenapa B? Kalau bingung, lihat aja di script-nya. Kan ada script-nya di sebelahnya. Gimana? Oke. Kita lihat script-nya. Di sini kan woman-nya bilang, Can I pick up my shoes on Tuesday? I need them for a party that night. Bisakah aku mengambil sepatuku di hari Kamis? Aku butuhkannya untuk pesta malam nanti. Nah, si man-nya bilang, They should be fixed by then. Atau sepatunya akan segera diperbaiki. Kalau misalkan sepatunya diperbaiki, berarti kaitannya dengan apa? Berarti man-nya siapa? Tukang, sole, sepatu. Atau issue repair person. Yang sering memperbaiki sepatu, di pinggir jalan, di mana, atau ini toko-toko. Soal sepatu. Nah, bisa tuh. Ini jawabannya adalah bebek. Issue repair person. Next. Nomor 6. Apa jawabannya? Nomor 6? Atau ayam, bebek, cacing, dodol? Si. Si ya? Kenapa si? Tadi di awal sempat dengar kalau jenisnya si. Clients ya? Oke. Cukup. Cukup pintar. Di sini kan, bilangnya, did you get pictures of the lions? Apakah kamu dapat gambar singa? Yes. And now let's go to the other side of the park. I want to see the exotic birds. Di sini, ya. Dan ayo ke sisi lain dari taman. Aku ingin melihat burung yang indah. Atau eksotik. Berarti kalau misalnya dia burung ataupun park dan juga lions, karena itu animal semua, berarti berkaitan dengan kebun binatang. Jawabannya adalah cacing at the zoo. Simple as that. Itu. Oke. Next, nomor 7. Nomor 7. Nomor 7. Jawabannya apa? What will the woman probably do tomorrow? Gimana? Nomor 7. Jawabannya apa? Gimana? Halo? Ada yang bisa jawab? Nomor 7. Jawabannya apa? No? Oke. Lihat script-nya aja kalau misalnya masih latihan. Di sini kan udah ada script sama jawaban. Ya, habis itu dengerin audionya. Di sini, could you put the letters in the pending file now? Yes, then I can answer them tomorrow. Nah, momennya dia bilang, iya. Dan, saya bisa menjawab surat itu besok. berarti kan dia gimana si woman ini dia melakukan apa untuk besoknya? Gimana? Nomor 7. A apa B apa C atau D? Yang A, Kak. Respond to the male. A, ya. Jadi jawabannya respon to the male. Atau merespon suratnya. Oke, jawabannya adalah ayam. B Ayam. 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 A, sorry. Oke, next. Nomor 8. Nomor 8 ini jawabannya apa? Di mana conversation itu always take place. apakah di pesawat atau di dalam mobil polisi atau di bioskop atau di sebuah pameran kebang api? Tidak apa-apa. Katanya Pavela dodol. Kenapa dodol? Di pameran kebang api. Select. Lihat. Gak apa-apa lihat di sini aja di scriptnya. Gak apa? Kalau misalnya misalnya bingung. Lihat are flashing and everyone is going in. Lampunya sudah menyala dan semuanya masuk. Going in. Wabannya bilang we should take our seats now before the second act starts. Kita sebaiknya booking tempat duduk kita sebelum pertunjukan kedua dimulai. Di sini kan ada pertunjukan ada tempat duduk sama lampu panggungnya menyala. Berarti ada kaitannya dengan apa? teater 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 atau bioskop atau panggung ya whatever you call it jawabannya adalah teater to next nomor sembilan what will the man probably do next see see kenapa si but Bob knows that they accept his invitation oke disini woman-nya bilang have you oh silahkan yang apa halo silahkan ada yang jawab tadi siapa oke mungkin dia kemencet ya oke baik lagi disini have you responded to Bob's dinner invitation yet nah apakah kamu udah merespon atau menjawab undangan makan malam si Bob si man-nya bilang I'll take care of it right away atau aku akan mengurusnya itu segera berarti selanjutnya jawabannya adalah apakah dia mengurus Bob atau dia mengundang Bob makan malam atau ngasih tahu si Bob bahwa mereka menerima undangan mereka undangannya atau merespon pertanyaan dari woman mana oke baru jawabannya C ya si let Bob know that they accept his invitation kan dia bilang si man-nya bilang I'll take care of it right away atau aku akan menanggapinya atau mengurusinya segera right away itu artinya segera ya berarti jawabannya C oke setelah akhir nomor 10 nomor 10 jawabannya apa apakah A B C atau D A oke ada yang lain kalau nggak bisa suara di pop up aja guys di chatbox oke tadi A oke kita coba ya can you fill this prescription for me prescription itu kayak resep resep kayak resep obat resep obat-obatan woman-nya bilang if you leave the prescription I can have it filled in about 10 minutes jika kamu meninggalkan resepnya maka aku bisa mengisinya dalam 10 menit nah berarti si woman-nya ini siapa apakah dia apoteker atau apakah dia dokter gigi apakah dia guru atau manager pharmacist itu dia bagaimana jawabannya adalah ayam seorang apoteker atau pharmacist gitu oke sampai si ada yang tanyakan tentang skill 4 oke 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 kita move next ke skill selanjutnya atau who and what in passive conditions atau siapa dan apa dalam kondisi dalam kalimat pasif oke kalau kalau misalkan kita ketemu ketemu dengan kalimat pasif berarti dia salah satu ciri-ciri adalah disamater ya misalkan dia dibalik rumi itu direbus oleh saya ya berarti si minya ini dikenai perbuatan oleh saya berarti dia termasuk kalimat pasif atau dikenai suatu perbuatan nah kalau misalnya kita berbicara tentang kalimat pasif kita harus ingat dulu rumusnya gimana dan juga dan hal-hal lain yang sekiranya relate dengan skill ini nah disini rumus kuncinya adalah atau key formula disini ada subjek ya kan habis itu dia ketemu dengan to be yaitu predicate ya to be kan bisa is, I'm, R atau was, were kalau misalnya dia pasif setelah to be ini dia bertemu dengan kata kerja bentuk ketiga ya subjek to be for petiga nah gabungan unsur-unsur ini maka dia bisa dikatakan sebagai kalimat pasif misalnya saya merebus mi I boil the noodle ya bagaimana kalau misalnya the noodle ini di dibalik dibalik strukturnya kan the noodle itu kan objek ya nah gimana kalau misalnya the noodle ini di aliposisikan sebagai subjek kita katakan di depan nah berarti the noodle mi itu direbus oleh saya atau the noodle is boiled by mi nah itu satu contoh kalimat pasif nah selanjutnya nanti kita bisa bahas di bagian structure nanti ada yang penting kalian tau aja rumus kuncinya adalah si subjeknya itu kan harus benda mati ya kalau misalnya benda itu ya gak bisa benda mati itu kayak ya botol ya laptop atau mi yang saya baru saja bilang dan lain-lain tuan benda mati nah benda mati itu dia wajib di pasifin ya karena kalau misalnya dipersonifikasikan sebagai benda hidup berarti berarti botolnya bisa pindah dong bisa dengan sendirinya batu bisa pindah dong dengan sendirinya atau laptop bisa berbicara dengan sendirinya nah gak nyambung nah makanya subjek benda mati itu adalah salah satu komponen yang harus dipasifkan begitu yang selanjutnya adalah jika soal mengandung kalimat pasif maka cari jawaban yang mengandung kalimat aktif dan sebaliknya nah disini sudah ada ini ya tabel pasif statements disini ada pertama if a dialogue contains a pasif statement the answer to the question is often a negative statement jika soal atau dialogue ini mengandung kalimat pasif 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 statement maka jawabannya adalah biasanya berupa kalimat aktif dan sebaliknya kalau misalnya dialogue ini dia pasif sorry dialogue ini atau soalnya dia kalimat aktif maka jawabannya adalah bisa berupa kalimat pasif dan catatannya disini check carefully who or what is doing the action in this question nah harus dicek dulu benda nya benda hidup atau mati harus dicek dulu who suapa atau apa yang sedang dilakukan siapa yang melakukan sebuah perbuatan seperti itu nah disitu sekarang kita ke contoh oke disini ada yang bisa volunteer baca skrip ini siapa oke silahkan semuanya ya kak ya boleh on the recording you hear man did Sally go to the bank this morning woman yes she did she got a new checking account narrator what does the woman imply oke thank you nah disini dimana bilang apakah Sally pergi ke bank pagi ini iya katanya iya memiliki rekening yang baru checking account itu kayak rekening akun rekening ya rekening rekening bank nah maksud the woman nya apa disini kita cek itu Sally wrote several checks Sally wanted to check up on the bank a new checking account was opened Sally checked on the balance in her account oke yang pertama disini Sally wrote several checks salah karena dia bilang apa dia membuat akun rekening ya bukan apa ya bukan menulis cek cek itu kayak kertas kertas yang isinya nominal untuk dicahirkan ke bank yang bersangkutan ya misalnya kalau misalkan kalian ingat kasus akiditio ya seperti itu ya cek dan kelemahannya kalau misalkan cek itu ya takut disalahgunakan ya karena kan cuma kertas doang itu kan rawan hilang nah seperti itu baik lagi disini B Sally wanted to check up on the bank maksudnya dia Sally ini ingin ngecek melakukan pengecekan di bank nah maksudnya pengecekan dalam hal apa nah disini masih bingung jawabannya salah berarti jawabannya benar adalah cacing a new checking account was opened akun rekening yang baru itu telah dibuka karena karena si si Sally ini dia memiliki akun rekening yang baru nah seperti itu ya sampai setiap ada yang ingin ditanyakan oke pada kita latihan soal can you fill this prescription for me if you leave the prescription I can have it filled in about ten minutes who is the woman toful exercise five in this exercise listen carefully to the short conversation and question in the recording and then choose the best answer to the question you should be particularly careful of passives number one would you like to go to the new restaurant on the corner is that the one that serves the vegetarian food what does the woman want to know number two has harry heard from the law school yet yes he was admitted by the law school for the fall semester what happened to harry number three mark said that you were a lot of help well I took care of his plants while he was out of town what does the woman mean number four do you know what happened during the lightning storm yes several trees were destroyed what does the man mean number five did you see sally her legs and a cast yes I know she told me that she broke her legs skiing in the mountains what happened to sally number six the horses are not in very good shape now they were ridden too long and too hard what does the man mean number seven why didn't you order coffee I thought it had already been ordered what does the man mean number eight how are your friends going to get home from the airport after their trip their car was left in the airport lot what does the woman mean okay okay upaga perlu developed lagi itu slide-nya gak bisa digedain lagi sama kelihatan oh oke okay tarik saya gedain heh Udah? Saya uang lagi, saya uang lagi ya, sekali lagi ya. Nanti bakalan saya share aja di grup kelas ya, untuk materinya. Oke, saya uang ya. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of passives. Number one. Would you like to go to the new restaurant on the corner? Is that the one that serves vegetarian food? What does the woman want to know? Number two. Has Harry heard from the law school yet? Yes, he was admitted by the law school for the fall semester. What happened to Harry? Sebentar, ada gak sih suaranya? Emang ada kok suaranya? Ada, ada. Ada, ada. Ada, ada. Ya, karena ada yang ngeluk suaranya. Mungkin, mungkin sinyalmu ya kali ya. Tidak, Kak. Number three. Mark said that you were a lot of help. Well, I took care of his plants while he was out of town. What does the woman mean? Number four. Do you know what happened during the lightning storm? Yes, several trees were destroyed. What does the man mean? Number five. Did you see Sally? Her legs and a cast. Yes, I know. She told me that she broke her legs skiing in the mountains. What happened to Sally? Number six. The horses are not in very good shape now. They were ridden too long and too hard. What does the man mean? Number seven. Why didn't you order coffee? I thought it had already been ordered. What does the man mean? What does the man mean? What does the woman mean? Okay. Sudah? Sudah selesai? Sudah ya? Okay. Sekarang kita lanjut ke pembahasan. Nah, disini kan saya sudah scriptnya tidak ada. Okay. Disini yang pertama. Nomor yang pertama jawabannya apa? Jawabannya? Dodol. Dodol. D. Okay. Benar ya, Dodol. Ready? Dodol lagi? Okay. Disini mannya bilang, Would you like to go to the new restaurant on the corner? Nah, yang momennya, Is that the one that serves vegetarian food? Apakah restoran itu menyajikan makanan sayur-sayuran? Nah, berarti si woman ini maunya adalah If vegetarian food can be obtained. Atau makanan sayur-sayurannya bisa diambil. Atau obtained itu dia mengambil. Ya, benar ya jawabannya. Oke. Nomor dua. Nomor dua. Nomor dua jawabannya apa? D. Dodol. Dodol. Oke. Jawabannya disini, yes. As he was admitted by the law school for the fall semester. Atau dia diterima di sekolah hukum untuk semester di musim gugur. Oke. Disini kita eliminasi ABCD-nya. Yang empat. Yang pertama. Yang A. He admitted that he wanted to go to law school in the fall. Ia mengakui bahwa ia ingin pergi ke sekolah hukum di musim gugur. Salah? Ya salah. Karena Begitu ya. Oke. Nomor B. The law school accepted him as a student. Benar nggak? Benar. Karena The woman-nya bilang Dia diterima Di sekolah hukum. Jadi jawabannya adalah Bebek. Tahu nggak. Kalian ternyata ya? Oh, saya persoalan dulu deh. Ya. Jawabannya adalah B. Si sekolah hukum ini Dia menerima dia sebagai Mahasiswa. Atau pelajar. Ya. Jawabannya adalah Bebek. Karena dia bilangnya Ia Diterima Di Sekolah hukum. Udah. Ya. Kalau misalnya jawabannya D. He would be admitted to law school after the fall semester. Dia akan diterima. Kan dia akan. Hutarnya akan. Berarti Kalau misalnya dia akan Berarti dia Menunjukkan suatu perbuatan Yang akan terjadi. Nah. Sementara di skrip ini Dia sudah terjadi. Terjadinya di Pas. Atau di masa lampau. He was admitted. Begitu. Ada yang ingin ditanyakan? Atau kurang jelas? Oke. Oke. Next ya. Nomor tiga. Nomor tiga jawabannya apa? Kalian bisa lihat skrip ini ya. Jawabannya adalah Ayam. Ada lagi? Copop up aja guys. Di chat box. Salah gak? Gak apa-apa gak saya cewek? Bentar ya. Gimana? Ada ya? Oke. Oke. A. Nah. Mark said that You were a lot of help. Well, I took care of his plants While he was out of town. Artinya Ia Mengurus Tanamannya Selagi dia Di luar kota. Out of town Tartnya Keluar kota. Ya. Berarti Kalau misalnya Woman Berarti jawabannya adalah Ayam ya. Mark's plants Mark's plants were cared for it In his absence. That Mark's plants were cared for In his absence. Nah, Tanaman si Mark ini Dijaga dengan baik Selama kepergiannya. Selama di absen. Seperti itu. Ya. Karena dia bilang Aku Menjaga Atau mengurus Tanamannya Selagi Si Marknya ini Keluar kota. Ya. Seperti itu. Seperti itu. Just like that. Ya. Kita Nomor 4. Nomor 4 Gimana? Jawabannya apa? Oke. Jawabannya bebek. Bebek. Oh, good. Bebek. Oke. Storm damaged the trees. Karena Sudah jelas Bahwa Simennya bilang Ya. Beberapa Pohon Hancur. Beberapa Pohon Hancur. Several trees Were destroyed. Jadi jawabannya adalah Bebek. Storm damaged the trees. Si badannya ini Merusak Pohon. Ya. Ada jawabannya beda? Sepakat ya Bebek. Oh, Oke. Oke. Nomor 5. Did you see Sally Her legs in the cast? Yes, I know. She told me that She broke her legs Keying in the mountains. Nomor jawabannya apa? Cacing. Cacing. Ada lagi? Cacing-cacing Di perut Tuka curi Nutrisi Ada lagi? Cacing. Oke. Pakat ya? Ada lagi? Ada jawabannya beda? Tidak apa? Her leg was hurt On a skiing trip Atau kakinya Sakit On a skiing trip Karena dia bilang Si Sally ini Broke her leg Atau Membuat kakinya itu Patah Bukan kaki patah Enggak Maksudnya tulang kakinya Seperti itu Tulang kakinya itu patah Selama dia bermain ski Di gunung Oh berarti dia lagi Di gunung Alpen guys Di Alps Alps Switzerland Wow That's Very wonderful Dan Jadi wonderland Bagi semua orang Ya Berarti jawabannya adalah Cacing Kakinya ini Sakit Selama Bermain ski Ya Karena udah jelas Dia bilangnya Dia bilangnya Dia Membuat kakinya itu Patah Atau terkilir Atau selel Ya whatever Selama dia bermain ski Sampai sini Sampai sini Ada ya Oke Kita lanjut Nomor 6 Nomor 6 Jawabannya Apa Nomor 6 Taka ayam Bebek Cacing Atau dodol C C C Oke ada lagi Tadi kayaknya baru 3 Tiga Tiga Lagi Gak apa Tepuk apa Dari chatbox Oke C The riders work the horses too much Ya Nomor 6 Nomor 6 The horses are not in very good shape now Atau Si Kudanya ini Sedang tidak Sehat Ya Are not in very good shape Atau tidak sehat Sakit Atau lagi lemes Atau Gimana Nomor 7 Nomor 7 Nomor 7 They were written too long And too hard Atau mereka ini Dipakainya Terlalu lama Dan terlalu Keras Ya Ya joki kudanya sangat kasar Jadi Si Kudanya ini Ceritanya Dia dipakainya Terlalu lama Dan terlalu Keras Atau terlalu Kasar Berarti jawabannya adalah Cacing The riders Work the horses Too much Atau Pengendaranya ini Memperkerjakan Kudanya ini Terlalu Lama Terlalu Banyak Seperti itu Ya Oke Nomor 7 Gimana Nomor 7 Gimana jawabannya Si Cacing Cacing Oke Bener ya Cacing ya Oke Disini Why didn't you order coffee Kenapa kamu tidak memesan kopi Katanya I saw it had already been ordered Saya kira Kopinya sudah dipesan Ya Saya kira Saya kira Oh Kayaknya gue Oh Kenapa kamu Kenapa lo gak pesan kopi Eh Gue kira Dari pesan Taunya belum Nah Berarti dia Seakan-akan Dia berasumsi bahwa Si womannya ini Memesan Kopi Ya Berarti jawabannya adalah Cacing He assumed the woman Had ordered coffee Atau Dia berperasangka Atau berasumsi bahwa Si womannya ini Sudah Memesan kopi Ya Karena dia Mengira Eh Gue kira lo udah mesen Taunya belum Nah Itulah Kalau bahasa gaulah Ya Itu ya Oke Nah Last one Nomor 8 Tadi cuma Karena Audio cuma Nomor 8 Nomor 8 Nomor 8 Jawabannya apa? B Bebek Kenapa bebek? Kenapa jawabannya bebek? The friends parked their car at the airport Their car was left in the airport a lot Maksudnya Mereka parkir bukan? Ya maksudnya dia Mobil mereka itu ditinggal atau diparkir di Parkiran Bandar Jawabannya adalah Bebek Bebeknya Oke Ya Their car was left in the airport a lot Jadi jangan kembali sama A A kan The car was in the left Parking lot at the airport Mobilnya itu di sebelah kiri Parkiran Bandara Ya salah Karena dia bilang Their car was left Atau Mobilnya itu ditinggal Atau diparkir di Parkiran Bandara Ya Jadi jawabannya adalah Bebek Ya Seperti itu Sampai sih ada yang ditandangkan Atau Kurang jelas Ada ya Oke Apa Tanya jangan Oke Ini skill terakhir kita ya Itu who and what in multiple nouns Atau Siapa dan apa di Kata benda yang Ganda Atau banyak Dalam artian Multiple nouns itu Dia Lebih kepenafsiran Ya Lebih kepenafsiran Kita lanjut Sebenarnya strateginya sama When there are multiple nouns in the sentence It is common for the answers to confuse Which noun does what Nah Biasanya Ada Ditempatkan Disolid Di jawabannya itu Ditempatin Ditempatin beberapa Kata benda yang memang Pelafalannya sama Namun Kayak dibikin bingung aja Sama Membuat soal Pada kita Seolah-olah Dia melakukan ini Atau Siapa Gini Dan sebagainya Ya Disini strateginya Umum Ya Yang pertama Ketika mendengar seorang kedua Fokuslah pada kata kunci Bisa dikenali dengan Intonasi dan ekspresi Ini intonasi dan ekspresi ini Lumayan cukup sulit Karena kita gak tahu Si orang ini dalam ekspresi apa Apakah senang Atau tertawa Atau sedih Bingung Atau marah Ya Ya Mungkin Bagi yang ciwi-ciwi Mungkin tahu ya Tahu sedikit Mengenai itu ya Gak tahu Kau tahu Yang kedua Tandai suara yang terdengar Mirip dengan jawaban Maka Jangan pilih jawaban Itu Ya maksudnya Dimark Atau ditandain Suara yang sekiranya mirip Ya Nanti dibandingin Dikomper Mana yang kalian Lebih mendekati Itu Mendekati sama Soalnya Ya Karena nanti Di Tufel Itu soalnya Tidak ditampilkan Karena berupa audio Jadi harus Dan Dan nanti Diputarnya satu kali Cuma satu kali aja Ya Jadi kalian harus Secara teliti Ya Harus Pasang pendengaran Telinga dengan Baik Dengan teliti Ya Kalau perlu catat Ya Kalau misalnya Diperbolahkan Pas tes Bawa kertas Bawa Kalau misalnya Gak boleh Ya mungkin Ya gak apa-apa Ya Diandalikan Pendengaran aja Oke Kita ke Contoh soal Oke Seperti biasa Ada yang ingin Membacakan Skrip ini Oke Ada yang Mau baca Siapa deh Yang aktif Pira 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 siapa Pira You there Ya Ya Bisa dibaca ya Skrip ini On the recording You will hear Men Why couldn't Mark come with us Woman He was searching For a new apartment Narrator What does the woman Say about Mark Oke Disini Fokus Korang kedua Disini He was searching For a new apartment Nah Di ABCD Itu Ada Kata benda Yang pelakpalannya Hampir Mi Dengan apartment Disini ada Department Ya Dan juga Appointment Beda nih Oke Pasang dengarannya Jadi Disini Bilangnya He was searching For a new apartment Ya Dia Mencari Apartemen Yang Baru Ya Kadang-kadang Orang salah kaprah Kalau misalnya Nggak Mendengar Mendengar dengan Baik Dengan Dengan Teliti Bisa aja Dia jawabannya A Atau D Ya Kalau begini Kita harus tahu Konteksnya ini Gimana Apakah dia Mencari Apartemen Atau Kalian lain Gitu Ya Ini lebih ke Pendengaran Ya Berarti Jawabannya adalah Kalau A Salah D Salah Jawabannya adalah Bebek Ya He was looking for a place To live Atau Dia mencari Tempat untuk Tinggal Yaitu Di apartemen Sampai sini Ada yang kurang jelas Nanti saya kirip Pipitin aja Nah Sama Audionya Buat latihan Oke Sampai sini Nanti yang ditanyakan Cukup jelas Oke Kita Latihan Soal Lagi Oke Siap-siap ya Saya sambil Buat link Persensi Toful exercise 6 In this exercise Listen carefully to the short conversation and question in the recording and then choose the best answer to the question You should be particularly careful of who is doing what Number 1 The passenger arrived in a taxi Yes And then she had the taxi driver wait at the corner What does the woman mean? Number 2 Did you go to the concert last night? Yes It was great And I got to hear Jane play the harp What does the woman mean? What does the woman mean? I don't know She said I don't know 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 That's what I mean It's nice You should be like Number four, why is that man throwing the ball so carefully? He is tossing the ball to his young son. What does the woman say about the father and son? Number five, did the professor tell her students about the lecture this evening? Yes, she directed her students to attend it. What does the woman mean? Number six, I cannot find the clerk. The floor manager sent him back to the supply room. What happened, according to the man? Number seven, will the students be able to get hold of the books that they need? The librarian had them reserve the books for two days. What does the man mean? Number eight, were elections held last night as scheduled? Yes, and the board elected Tony chairman for another year. Number nine, at the trial, the defendant was found guilty. Yes, the judge called the defendant a murderer. Number 10, have the names of the new committee members been announced? Congratulations, you've been appointed to serve on the committee. What does the man mean? What does the man mean? TOEFL exercise, skills four through six. Sudah? Apa perlu diulang? Yang nomor 10, Kak, tolong ulang. Oke, nomor 10. Sekarang. Number one. Number 10, have the names of the new committee members been announced? Congratulations, you've been appointed to serve on the committee. What does the man mean? ToeFL exercise, skills four. Oke, udah semua. Oke, udah semua. Oke, udah semua. Oke, udah semua. Kalau perlu diulang lagi? Kalau perlu diulang nomor berapa? Cukup, Kak. Cukup ya? Oke. Oke. Oke, sekarang kita ke script-nya. Nomor 1. Nomor 1 jawabannya apa? Apakah A atau B, atau C, atau D? Oke. Ada yang lain? Ada yang lain, C? Selain C atau... Oke, ada ya? Oke. Di sini dia bilang, momennya bilang, yes, and then she had a taxi driver wait at the corner. Artinya dia itu memiliki, dia punya taksi, taksi driver, atau pengemudi taksi dia, nah si pengemudi taksinya dia menunggu di pojokan. Berarti logikanya si pengendar pengemudi taksi yang menunggu atau si passenger yang menunggu. Taksi driver, atau pengemudi taksi yang menunggu, jawabannya adalah cacing, ya kan? The cab driver ready for the passenger. Cab itu taksi, ya. Tapi kalau cab itu lebih ke Amerika. Cab driver atau pengemudi taksi. Oke, nomor dua. Jawabannya apa? A atau B atau C atau D? B. B ya. Jawabannya dia bilangnya, yes, it was great and I got to hear Jane play the harp. Berarti jawabannya adalah bebek. Jane gave a harp recital last night. Atau Jane ini memberikan performa dengan memainkan harpa. Harp itu harpa, ya. Ya, harpa. Tau kan harpa? Dia ketik gitu kan. Kayaknya lebih besar gitu. Kalau misalkan di orkestra gitu kan. Harpa itu lebih besar daripada cello, violin, viola itu viola, ya. Juga, dan juga apa, dan lain-lainnya ya. Harpa itu lebih besar. Oke. Ambil isi presensi ya. B. 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 Oke. So, when did the children were forced to go to the bed early? Berarti, berarti bilangnya, did the children like the new babysitter? Apakah anak-anak suka dengan babysitter yang baru? Atau pengasuh? Tidak tahu. Ya, pengasuh lah ya. Pengasuh yang baru. Not really. Enggak. Karena di temer dia memaksa semuanya untuk tidur lebih awal. To go to bed early. Berarti jawabannya adalah bebek. Si anak-anak ini dipaksa, perforced, dipaksa untuk tidur lebih awal atau early. Kalau misalnya, A itu kan, the babysitter went to the bed quite early. Nah, yang dimaksudnya, yang dimaksud bukan ini ya, babysitter ya. Berarti A salah. Berarti C, the babysitter met the bed after the children got up. Si babysitter ini membuat tempat tidur atau kasur setelah si anak-anak ini bangun. Salah ya. Jawabannya adalah bebek. Nomor 4. Nomor 4. Jawabannya apa? A atau B atau C atau D? Bebek. Bebek. Bebek, bebek. Ayam. Bebek ya. Jawabannya adalah the boy is receiving the ball from his dad. Si anak laki-laki ini menerima bola dari ayahnya. Nah, dia bilang he is tossing the ball to his young son. Berarti kan dia menembakkan bola. Toss itu kayak tossing kayak gitu kan. Kalau misalkan dalam volley. Tossing itu lebih ke shot, kayak gini. Berarti dia menembakkan bola ke anaknya. Berarti jawabannya adalah bebek. Bukan the ball is being tossed into the air by the boy. Kalau C itu kan dia bola itu sedang ditembakkan ke udara oleh anak-anaknya. Salah. Jawabannya adalah bebek. Nomor 5. Nomor 5. A atau B atau C atau D? Oke. Ada yang B, ada yang C. Menarik. Siapa? Oke. Jawabannya adalah? Oke, kita lihat dulu ya. Di sini, did the professor tell her students about the lecture this evening? Apakah si profesor ini memberitahu mahasiswanya tentang kuliah malam ini? Wah, kuliah malam-malam ya? Yes, she directed her students to attend. Atau, ia meminta mahasiswanya untuk mendatangi kuliah itu. Berarti jawabannya adalah bebek pacacing. Apakah profesor itu mendatangi kuliah malam? Atau mahasiswanya diberi arahan untuk mendatangi perkuliahan? Atau mahasiswanya diberi arahan untuk mendatangi kuliah malam ini? Ayo. Ada yang B, ada yang C. Kenapa B, kenapa C? Menarik. Oke. Di sini kan tidak jelas. Si profesornya ini, ya kan? Si profesor ini, she directed her students to attend. Atau si profesornya ini meminta mahasiswanya untuk mendatangi perkuliahan itu. Berarti kan dia jawabannya bukan B. Berarti jawabannya adalah cacing. Cacing. Si student-nya ini atau mahasiswanya ini diberi arahan, given directions, untuk mendatangi perkuliahan. Oke, lecture-tet ya perkuliahan ya, guys. Lecturer, tanya dosen. Itu bedanya. Oke. Lanjut ya. Last one. Belum kita tetap. Oke, nomor enam jawabannya apa? Oke. A, tabernakan, tabernakan. A. 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 C, the clerk went to the supply room at the manager's request. Ada lagi. C, okay. I cannot find the clerk. Saya tidak bisa menemukan clerk. Clerk ini apa? Oh, lupanya. Clerk. Oke, kita cari di labanan. Lupa nya clerk. Tapi, inti jawabannya di jawaban kedua ya. The floor manager sent him back to the supply room. Si manajernya ini menempatkan dia ke ruang persediaan. Ruang persediaan. Berarti jawabannya adalah C, cacing ya. Si clerk ini pergi ke ruang persediaan sesuai permintaan manajer. Oke, lanjut ya. Nomor 7. Nomor 7. Gimana jawabannya? A, atau B, atau C, atau D? C ya. The labyrinth reserve the book for the students. Will the students be able to get hold of the books that they need? Apakah si students ini boleh meminjam, meminjam buku yang mereka butuhkan? Ya, boleh. Katanya dia, si librarian ini, had them reserve the books for two days. Dia, kayak, reserve. Yang reserve adalah, reserve si buku ini selama dua hari. Jawabannya adalah cacing. Labyrinth reserve the books for the students. Oke, next. Nomor 8. Apakah A, bebek, atau cacing, atau Dodo? Oke, disini. Were elections held last night as scheduled? Yes, and the board elected 20 chairman for another year. Elections itu artinya pemilihan ya? Pemilihan. Elections. Kalau general elections, artinya pemilihan umum, atau pemilu. Berarti jawabannya, si Bowmane bilang, si Dewan ini, di the board ini, memilih Tony sebagai ketua untuk beberapa tahun ke depan. Berarti jawabannya adalah, Dodo ya, Tony became chairman for one more year. Oke, betul. Tony menjadi ketua untuk satu tahun lagi. Nomor 9. At a trial, the defendant was found guilty. Defendant itu artinya terdakwa ya? Defendant. Terdakwa. Terdakwa. Defendant. Kalau judge, artinya hakim. Nah, kalian catat tuh ya. Voket-voket baru, defendant, judge, elections, dan lain-lain itu yang saya sebutkan. Itu kalian catat. Semoga balik dari voket baru kalian ya. Dapatkan banyak voket. Jadi jawabannya apa nomor 9? Nomor 9. Apakah the judge defended the murderer? Atau the judge tried to protect the defendant from the murderer? Atau the judge said that the defendant was a criminal? Atau the defense couldn't make a judgment about the criminal? Jawabannya adalah cacing. Ya bener ya, cacing ya. Bentar. 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 Bapak. Bentar. jawabannya adalah C the judge said that the defendant was a criminal si hakim ini menangkankan terdakwa ini adalah kriminal karena dia disebut sebagai pembunuh atau murderer lanjut ke nomor terakhir terakhir nomor sepuluh jawabannya adalah congratulations you've been appointed to serve on the committee kamu dipilih untuk menjadi salah satu panitia komedi jadi jawabannya adalah the woman will serve on the committee atau si woman ini akan bekerja di kepanitiaan komedi itu panitia atau dewan oke kita sebenarnya sudah cukup ya thank you oke berbagai soal-soal ini berbagai materi ini kalian bisa dapatkan nanti saya kirim ya lewat grup WA nah sekalian jangan lupa jangan lupa isi presensi ya karena butuh banget ya kita terhadir untuk kali ini ya oke sampai sini ada yang ingin ingin ditanyakan kalau cukup ya cukup ya atau terkait dengan listening ini ya kalau menurut saya ini lebih ke habit ya lebih ke pembiasaan jadi pembiasaan karena sebenarnya listening ini ya cukup dengerin audio atau dialog bahasa Inggris ini udah cukup dan juga kalian bisa imitate atau meniru gaya bicara mereka supaya nanti aksen kalian ketemu ya dan mungkin dari kalau belajar tuh kayak ada kapelogatnya Jawa atau Lampung atau sebagainya nanti kalian bakalan kebiasaan bakalan kelatih supaya nanti ketemu dengan aksen kalian oke oke kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi kalau misalkan tidak ada maka saya akan cukupkan tidak ada oke kalau misalkan tidak ada berarti cukup ya so I would like to say thank you for you guys for joining this class from the start to finish ya dan terima kasih atas apresiasinya selama mengikuti kelas ini ya dan jangan lupa untuk review materinya ya materi TOHOL ya yang sering ada 6 skill nih ya review aja 6 skill itu ya kalian pelatihan soal ya tiap ini nanti kalian bakalan terbiasa pokoknya kuatinnya di listeningnya digedein di listeningnya kalau misalkan ada salah satu section yang menurut kalian struggle ya kalian gedein salah satunya ya misalnya alhamdulillah listeningnya 600 ya kan nah kan jadi bisa nge-pack up yang lain seperti itu oke oke kalau udah kita cukupkan kita cukupkan dalam pesan dalah ya alhamdulillah dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata walau saya malam pun dan sampai jumpa kembali di kelas selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih banyak kak oke saya sama selamat menikmati